Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, menyobek pidato kenegaraan setelah Presiden Donald Trump berpidato. Sebelum mulai pidatonya, Trump memberikan salinan pidato tersebut kepada wakil Presiden Mike Pence dan Nancy. Ketika Nancy hendak berjabat tangan, Presiden Trump justru melingkan muka. Perseteruan antara Trump dan Ketua DPR asal Partai Demokrat ini dimulai sejak Trump dimaksulkan oleh DPR. Partai Demokrat mengugat Presiden Trump pada bulan Desember atas tuduhan menekan Ukraina untuk menyelidiki bakal calon sayangannya dalam pemilihan Presiden. Setelah melalui sidang Senat, Trump dinyatakan bebas dari semua dakwaan tersebut.